Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar kabar, mengenai potensi kerjasama perawatan pesawat C-130 Hercules milik Indonesia yang dikabarkan akan dilakukan oleh perusahaan perawatan pesawat terbang milik negara Malaysia, yaitu Airod, bekerjasama dengan PTDI yang diperkirakan senilai 300 USD atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Mendengar berita tersebut, kita sedikit flashback, Bukankah Indonesia sudah mampu melakukan perawatan pesawat C-130 Hercules di dalam negeri, mengingat ada PTDIR Gantara Indonesia dan GMF Aeroasia yang saat ini mendapat kontrak untuk memodernisasi 8 unit C-130? Apakah fasilitas kita belum mampu, hingga kita harus bekerjasama dengan negara Malaysia? Airod merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang MRO atau Maintenance Repair and Overhaul milik negara Malaysia. Airod, atau Aircraft Inspection Repair and Overhaul Deport SDN BHD, adalah bukan perusahaan baru di Malaysia. Perusahaan ini, sudah berdiri sejak sekitar 48 tahun lalu, atau tepatnya mulai berdiri pada tahun 1975. Dikatakan, Airod menjadi perusahaan penyedia fasilitas perawatan untuk pesawat terbang milik Angkatan Udara Kerajaan Malaysia atau RMAF. Perusahaan ini, sudah berpengalaman puluhan tahun menjadi perusahaan MRO pesawat C-130 Hercules. Tercatat, di tahun 1986, Airod bekerja sama langsung dengan Lockheed Martin Amerika Serikat, dan resmi menjadi pusat layanan pesawat C-130. Perlu diketahui, perusahaan MRO dan perusahaan manufaktur merupakan dua hal yang berbeda. MRO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perawatan pesawat, sedangkan manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan pesawat terbang. Kembali ke pembahasan awal, sebenarnya, kerjasama antara Airod dengan Indonesia untuk perawatan jenis pesawat C-130 bukan hal yang baru. Tercatat, pada tahun 2019 lalu, satu-satunya pesawat tanker Indonesia, yaitu KC-130B berhasil di retrofit atau di upgrade yang pengerjaannya sepenuhnya dilakukan oleh Airod. Kenapa di tahun tersebut, retrofit C-130 Indonesia harus dilakukan di Malaysia? Seperti disebutkan di awal, Airod telah bekerjasama dengan Lockheed Martin sebagai pusat layanan C-130. Dan saat itu, Indonesia juga belum memiliki fasilitas retrofit C-130 sendiri. Sehingga, Indonesia memilih kerjasama dengan Airod untuk melakukan retrofit. Sedangkan untuk saat ini, sebenarnya Indonesia sudah mampu melakukan modernisasi C-130 di dalam negeri, yang dipercayakan dan dilakukan oleh perusahaan MRO asal Indonesia, yaitu GMF Airoasia. GMF Airoasia sendiri, telah mendapat kontrak untuk modernisasi 8 unit C-130, yang mulai dilakukan sejak tahun 2021 lalu, dan diperkirakan modernisasi 8 unit C-130 tersebut secara bertahap selesai pada tahun 2024. Selain GMF Airoasia, PT Dirgantara Indonesia bekerjasama dengan Unity Exhibitor Corporation di tahun 2022, juga mendapat kontrak untuk modernisasi 12 unit C-130 senilai 150 USD atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Perlu diketahui, PT Dirgantara Indonesia selain sebagai perusahaan manufaktur juga bergerak di bidang MRO, yang tercatat telah melayani berbagai jenis pesawat, mulai dari pesawat yang diproduksi oleh PT DI sendiri, hingga Boeing 737 Series dan C-130. Sedangkan untuk modernisasi avionik, tercatat, PT Dirgantara Indonesia dan Collins Aerospace, bekerjasama untuk modernisasi C-130 dengan dimodernisasi menggunakan teknologi Flight to TM Digital Cockpit. Dengan beberapa modernisasi dan retrofit yang disebutkan tadi, memang hal itu harus dilakukan, mengingat masa pakai sebagian besar pesawat C-130 milik Indonesia yang terbilang cukup berumur, harus diperlukan perhatian dan perawatan khusus. Lantas, dengan adanya perusahaan-perusahaan nasional, mengapa Indonesia dalam hal ini PT Dirgantara Indonesia masih menggandeng Airod Malaysia untuk memodernisasi C-130? Jawaban kenapa PT Dirgantara Indonesia masih menggandeng Airod adalah, karena baik PT Dirgantara Indonesia dan GMF Airoasia, merupakan perusahaan yang baru beberapa tahun diizinkan untuk memodernisasi pesawat C-130, jadi kedua perusahaan tersebut belum memiliki pengalaman yang panjang. Disebutkan, dalam program modernisasi C-130, mencakup juga program penggantian center wing box, dan hal itu belum pernah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia. Oleh karena itu, PT Dirgantara Indonesia menggandeng Airod sebagai pengalaman pertama, dan diharapkan kedepannya PT Dirgantara Indonesia bisa secara mandiri. Itu tadi, sedikit pembahasan kita di video kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.